Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan materi finished transducer pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mesin Melly pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana untuk membuat salah satu finished transducer yaitu machine more nah pada machine more output berasosiasi dengan state sedangkan pada machine Melly output berasosiasi dengan transisinya sehingga dalam fungsi outputnya dinyatakan seperti ini state pada saat suatu state mendapatkan input maka dia akan menghasilkan output nah disini tidak ada aturan yang jelas dalam membentuk graph transisinya konfigurasi mesin Melly sama halnya seperti dengan machine more yaitu memiliki 6 tuple yang terdiri atas yang pertama adalah Q, himpunan state kemudian sigma adalah merupakan himpunan simbol input kemudian row yaitu fungsi transisinya kemudian S adalah state awal kemudian delta adalah himpunan outputnya apa saja dan terakhir adalah lambda yaitu fungsi output untuk setiap state nah kita lanjutkan dengan ekivalensi mesin more ke machine Melly kenapa kok langsung ke ekivalensi tidak kemudian bagaimana membuat machine Melly-nya nanti akan saya sampaikan sekaligus ya setelah pembahasan ekivalensi ekivalensi mesin more ke machine Melly adalah merubah mesin more menjadi mesin Melly dengan kemampuan yang sama ya jadi artinya mesinnya ini sebenarnya sama begitu ya caranya adalah menghapus label output pada setiap state yang kedua adalah menambahkan label output pada setiap inputan dalam sebuah transisi kita lihat implementasinya nah contohnya pada mesin more state dan transisi dinyatakan dengan seperti ini ya bahwa pada suatu state akan ada nama state beserta dengan outputnya jadi disini pada state B akan menghasilkan output 1 ya kemudian ini adalah transisinya ya B mendapatkan input 1 maka akan tetap di B kalau kita tuliskan dalam konfigurasi tuple-nya maka fungsi outputnya disini adalah ya lambda B itu adalah 1 ya karena pada state B menghasilkan output 1 sedangkan untuk fungsi transisinya dinyatakan dengan Rho B,1 artinya pada saat B membaca karakter 1 maka dia akan kembali ke state B gitu ya jadi B membaca 1 dia akan tetap ke B state B gitu ya nah ini adalah mesin more ya nah kalau mesin mali bahwa dikatakan tadi outputnya berasosiasi dengan transisi caranya adalah kita hilangkan dulu label output pada state nah disini maka label outputnya kita hilangkan menjadi hanya B kemudian menambahkan label output di setiap transisi maka tinggal kita tambahkan disini transisi itu ya ini inputnya ya maka disini outputnya ditambahkan setelah input jadi garis miring 1 nah maka kalau dinyatakan dalam konfigurasi maka fungsi outputnya disini ya fungsi outputnya adalah B ya B membaca 1 yaitu 1 ya kemudian fungsi transisinya ini ya nah seperti itu ya jadi gambar mesin malinya ini ya B 1 ini adalah inputnya ini adalah outputnya nah seperti itu selanjutnya contoh yang lain ya contoh yang lain mesin morenya seperti ini ini kalau kita baca adalah fungsi outputnya A adalah 0 fungsi outputnya B adalah 1 kemudian A membaca input 1 akan berpindah ke B ya maka ini untuk menyatakan fungsi outputnya kemudian untuk fungsi transisinya A,1 A membaca 1 gitu ya kembalinya ke B nah ini kita ubah ke mesin meli maka menjadi pertama ini kita hilangkan ya fungsi output di setiap state dihilangkan maka tetap menjadi state-nya adalah A dan B fungsi outputnya hilang kemudian menambahkan label output pada setiap transisi ya outputnya adalah apa disini dikatakan bahwa A A membaca 1 akan berpindah ke state B outputnya adalah 1 maka disini berarti ya inputnya adalah 1 dan outputnya 1 1 garis miring 1 bisa kita tuliskan dengan seperti ini ya fungsi outputnya A membaca 1 jadi lambda A,1 A membaca 1 itu sama dengan 1 fungsi transisinya sama yaitu ya A membaca 1 itu ke B gitu ya jadi ingat kalau fungsi output berarti yang dihasilkan adalah output kalau fungsi transisi yang dihasilkan adalah state-nya transisi ke state-nya mana seperti itu ya nah ini sama jadi mesin more disini dengan mesin meli disini sama oke paham ya kita lihat contoh yang lain misalnya kan tadi kita punya mesin more seperti ini ya untuk bilangan binar modus 3 sebelumnya nah kita ubah ke mesin meli ya maka menjadi mesin melinya adalah oh ini salah sebentar saya perbaiki dulu ini seharusnya oke ini dihapus langsung disini saja slide-nya nah ini ya ya ini slide-nya ini adalah mesin more-nya ya mesin more-nya mau diubah ke mesin meli ya oke kita lihat dulu mesin more-nya ya kita lihat dulu mesin more-nya disini q0, q1, q2 kemudian fungsi output dari state pada mesin more ini ya fungsi output-nya adalah q0 itu menghasilkan 0 q1, 1, q2, 2 ya bisa kita lihat disini ini konfigurasinya q adalah state-nya ada q0, q1, q2 simbol, 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 simbol inputnya 0 dan 1 fungsi output-nya adalah nah fungsi output-nya ada 2 ada 3 ya 0, 1, 2 maka ini dihentakkan dengan delta-nya ya fungsi output-nya 0, 1, 2 start set-nya adalah q0 nah fungsi output-nya disini adalah q0 itu 0 q1, 1, q2, 2 oke seperti itu itu mesin more-nya kemudian kita mau mengubah ini menjadi mesin meli ya maka hilangkan variable output di setiap state menjadi q0, q1, q2 kemudian tambahkan setiap output ya tambahkan label output pada setiap transisi ya maka disini disini kalau kita lihat ya q0 itu membaca 1 ke q1 output-nya berapa? output-nya 1 ya berarti disini untuk mesin melinya ya 1 garis miring 1 1 disini adalah output-nya karena q0 membaca 0 itu ya q0 membaca 1 itu ke q1 q1 output-nya 1 berarti disini kita tuliskan 1 garis miring 1 nah sekarang di q1 ya q1 membaca 0 itu ke q2 q2 output-nya adalah 2 maka bisa kita tuliskan disini q1 ke q2 itu membaca 0 output-nya adalah 2 nah seperti itu sekarang yang q2 q2 membaca 1 itu ke q2 q2 itu output-nya 2 berarti q2 membaca 1 tetap 1 garis miring output-nya output-nya apa? output-nya adalah 2 maka tuliskan 2 yang selanjutnya q2 ke q1 itu membaca 0 ya membaca 0 kemudian output-nya adalah 1 nah ini ya ini harusnya garis miring ya garis miring 1 saya perbaiki kemudian yang terakhir q1 berpindah ke q0 jika membaca 1 output-nya berapa? output-nya 0 ya berarti 1 garis miring 0 dan seterusnya ya nah ini adalah mesin mail-nya kita lihat disini ya jumlah state-nya jumlah input-nya ada fungsi output-nya S sama dengan q0 ini adalah fungsi output dari mail-nya fungsi output q0 membaca 0 q0 membaca 0 nah hasilnya 0 ya state-nya 0 q0 membaca 1 q0 membaca 1 state-nya 1 output-nya ya q1 membaca 0 ke q2 q1 membaca 0 ya q1 membaca 0 itu q2 q2 output-nya 2 berarti q1 membaca 0 hasilnya 2 ya q2 membaca 0 q2 membaca 0 itu q2 membaca 0 itu ke q1 ya q1 itu output-nya bentar q2 membaca 1 q2 membaca 1 oh disini q2 membaca 1 disini ya q2 membaca 1 itu output-nya 2 berarti q2,1 adalah 2 oke seperti itu ini adalah mesin more dan ini adalah mesin mail-nya dan ini adalah sebenarnya equivalent baik cukup ya untuk pembahasan mesin mail-nya semoga bermanfaat nanti kita coba kerjakan hatihan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati